Bocil ini sedang bermain game saat azan maghrib tiba Terus ibunya memanggilnya untuk segera berangkat mengaji Karena bocil ini bandel jadi dia tetap lanjutin main gamenya tuh Terus tiba-tiba bocil ini mempunyai sebuah rencana nih Dia pergi keluar untuk bersembunyi di semak-semak Sambil menunggu teman-temannya yang baru pulang mengaji Saat teman-temannya ini lewat kemudian mereka ditakut-takuti sama si bocil itu Mereka jadi pada ketakutan dan berlari ketar-ketir kayak gitu Karena rencananya berhasil si bocil pun jadi seneng nih Tapi tak disangka di belakang si bocil muncul para pocong yang lagi reuni untuk membalas bocil ini Makanya guys jangan pernah suka jahil ke temennya ya jadi kena batunya deh Jadi suatu hari di sebuah hutan yang lebat ada sekeluarga gorilla yang hidup bahagia Awalnya mereka semua hidup seperti biasanya dan selalu bersenang-senang Tapi saat ayah gorilla hendak pergi ia mendengar suara tembakan Saat sudah kembali ternyata istri dan anak gorilla sudah dibunuh tuh Ayah gorilla pun akhirnya membawa anak satunya yang masih hidup untuk kabur bersamanya Mereka berdua pun akhirnya selamat Walaupun sekarang mereka hanya tinggal berdua Terus besoknya ayah gorilla ini melihat ada manusia guys Ayah gorilla pun langsung menyerangnya dan seketika berhenti setelah mengetahui Kalau manusia itu memiliki seorang anak yang sama seperti dia Ayah gorilla pun memutuskan untuk membiarkan manusia itu tetap hidup Karena dia berpikir anaknya itu masih membutuhkannya Dan akhirnya gorilla pun pergi dan melanjutkan hidupnya dengan anaknya itu Sungguh baik sekali ya guys si gorilla Cewek ini berubah jadi manusia pohon Jadi guys suatu hari dia itu baru sadar Kalau kakinya itu ditumbuhi akar-akar pohon kayak gini Dia pun mencoba mengoleskannya dengan beberapa obat krim kayak gitu Tapi lama-kelamaan akarnya malah tambah banyak Dia pun sangat ketakutan dan segera kasih tau ibunya Si ibu langsung kaget dan panik tuh Dan cewek ini akhirnya dikurung di bawah tanah dan diurus oleh ibunya tuh Bukannya membaik si anak ini malah jadi kesakitan gitu Akhirnya dia pun dibawa ke dokter oleh orang tuanya Dan ternyata dia itu mengidap penyakit langka Sehingga tubuhnya ditumbuhi akar-akar pohon kayak gini Kasian banget ya Guys katanya kalau hewan kucing mendengar sound ini Mereka akan teringat kembali dengan masa lalunya Yang dimana dulu mereka dipuja-puja pada masa era Mesir kuno Ini dia beberapa contohnya Jadi guys ceritanya ada dua makhluk yang berwarna biru Dan juga ping Mereka selalu berdua dan melakukan semuanya bersama-sama Melayang kesana Melayang kesini Pokoknya mereka selalu bersenang-senang deh Mereka juga main ayunan Bahkan sampai naik cacing-cacing kayak gini Mereka benar-benar saling mencintai satu sama lain Tapi suatu hari Tiba-tiba datanglah badai asap hitam yang mengerikan Mereka berdua ingin melarikan diri Tapi gak bisa Dan akhirnya mereka harus berpisah karena badai itu Dan hanya makhluk yang berwarna pink aja yang selamat Sedih banget ya Mereka